Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam mengendalikan penularan COVID-19 mulai menuai hasil positif. Meski demikian, pemerintah tetap memperlakukan kebijakan PPKM sesuai level agar COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Kelaksanaan PPKM yang diterapkan pemerintah memberikan dampak positif dalam menekan angka penularan kasus COVID-19. Pemerintah mengklaim di seluruh wilayah Nusantara kini tidak ada lagi provinsi yang diberlakukan PPKM level 4. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dalam rapat perkembangan PPKM secara virtual. 6 kabupaten kota tersebut tetap diberlakukan di level 4, sedangkan di PPKM level 3 pada 44 kabupaten kota, ini perbaikan dari sebelumnya ada 108, dan PPKM level 2 meningkat 292 kabupaten kota dari 249 sebelumnya. Kemudian untuk PPKM level 1 ada di 44 kabupaten kota, sebelumnya di 18 kabupaten kota. Meski penularan COVID-19 terus melandai, pemerintah tetap memperpanjang penerapan PPKM dari tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021. Penentuan level PPKM nantinya akan disesuaikan dengan kondisi perkembangan di daerah dan berlaku setiap Sabtu hingga 2 minggu sekali. Tim Liputan Ainews melaporkan.